Oke, baiklah, ketemu lagi di Mata Kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer Kali ini kita akan membicarakan prosesor SAP 2 Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang prosesor SAP 1 Nah, SAP 2 itu pada prinsipnya sama dengan SAP 1 Tapi di sini hanya ada penambahan beberapa komponen baru dan juga lebar busnya Kemudian di sini, di SAP 1 dan SAP 2 itu lebar datanya masih sama Yaitu sama-sama menggunakan Aldo 8-bit Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya adalah komputer 8-bit Ini adalah arsitektur SAP 2 Jadi, persamaannya dengan SAP 1 Ini sama-sama komputer 8-bit Kemudian, kesamaan ini dapat dilihat dari data yang diolah oleh Aldo pada SAP 2 Yang masih juga menggunakan datanya adalah 8-bit Jadi, di sini masih 8-bit datanya Maka, ini masih sama dengan SAP 1 Tapi, di sini ada pengambahan beberapa Seperti misalnya keyboard Kemudian, registernya ada 2 Regis masukannya Kemudian, register keluarannya juga ada 2 Dan beberapa komponen yang ditambahkan di SAP 2 Tapi, secara prinsipnya sama-sama komputer 8-bit Nah, perbedaan SAP 1 dengan SAP 2 Itu ada penambahan register baru Penambahan lebar bus menjadi 16-bit Lebar data tetap 8-bit Penambahan kemampuan logika pada Aldo Kemudian, RAM yang tersedia 64 KB Kemudian, adanya flex Ini akan memberikan status pada register Kemudian, peningkatan jumlah instruksi Dari yang sebelumnya 5 Ini bisa mencapai 43 instruksi Ada 42 instruksi Ditambah 1 instruksi yang no operation Kemudian, register-register pada SAP 1 Itu 5 buah Yaitu, input register dan MAR Output register, register instruksi Dan register aritematika Itu jumlahnya 2 buah Sedangkan, di SAP 2 Input registernya 2 Output registernya 2 Register instruksinya 1 Register aritematikanya ada 4 A, B, C, dan TEMS Kemudian, MAR-nya 1 Dan, memory data registernya MDR itu 1 buah Ini totalnya 11 buah register Nah, penambahan lebar bus dan program counter Itu, kalau kita lihat, busnya menjadi 16-bit Kemudian, dia bisa mendukung lebar alamat memory Yang dikeluarkan oleh program counter Nah, program counter akan mengeluarkan 16-bit alamat Berarti, dapat mengalamatin 6 kali 16 alamat 65.536 alamat Dari 0, 0, 0 sampai dengan F, F, F Nah, 65.536 alamat Dengan tiap alamat 8-bit Maka, 65.536 kita kali dengan 8-bit Maka, sebanyak 524.288 alamat Kemudian, kita bagi dengan 8.192 Maka, totalnya adalah 64 kilobyte Nah, program counter dapat menerima data masukan dari busway Yang bermanfaat untuk instruksi jam dan pemanggilan swap routine Pump-nya, kapasitasnya adalah 64 kilobyte dari 0, 0 sampai F, F, Heksa Kemudian, di kedua kilobyte pertama, 0, 0 sampai 0, 7, F, Heksa Itu untuk program monitor Ini serangkaian program untuk menampilkan isi input register dan output register ke monitor Kemudian, yang sisanya 64-62 kilobyte untuk instruksi dan data Kemampuan logika alu dan flag SAP-1 belum punya alu tetapi hanya penambah dan pengurang saja Sedangkan, SAP-2 sudah memiliki alu Adanya flag, yaitu ada sign flag dan seru flag Sign flag ini untuk menandai nilai pada register A Itu nilainya negatif Untuk sign flag sama dengan 1 Atau nilai akumulatornya sama dengan positif Dengan sign flag sama dengan 0 Kemudian, seru flag itu untuk menandai nilai pada register A 0 Yaitu seru flagnya sama dengan 1 Atau akumulatornya bukan 0 Seru flagnya sama dengan 0 Jadi, dengan menemukan penandaan seperti ini Maka, diketahui nilai akumulatornya apakah negatif Apakah positif Atau dia 0 atau bukan 0 Nah, jumlah instruksi Data yang masuk dari instruksi register ke pengendali dan pengurut sebanyak 8 bit 8 bit ini menjadi alamat bagi pengendali dan pengurut Nah, kemampuan pengalamatannya itu adalah Sama dengan 256 alamat Ini 2 pangkat 8 Dari 0-0 sampai FF Hexa Tiap alamat berisi 1 signal const Dari 256 signal const Didapat 43 instruksi Nah, instruksi terdiri dari 2 bagian Yaitu kode operasi, operation code, dan offcode Yang dioperasikan dengan operan Kode operasi lebarnya 8 bit Menempati 1 alamat di RAM Nah, contoh instruksi operan yang berbeda Ini adalah misalnya HB Itu artinya kode operasinya 80 Dan tidak membutuhkan memori untuk operan Jadi ini sudah diterjemahkan sendiri di mesinnya Bahwa untuk H itu adalah dia kode operasinya 80 Dan dia tidak membutuhkan memori untuk operan Sedangkan MPI A,18 Ini adalah kode operasinya 3E Membutuhkan 1 alamat RAM untuk operan Ya, itu kodenya sudah ada di dalam tabel-tabel Untuk instruksi ini Kemudian, store A4861 Kode operasinya 32 Membutuhkan 2 alamat RAM untuk operan ini Nah, ini misalnya ketika instruksi tersebut disimpan pada RAM Secara berurutan mulai dari 1000 Hexa Maka petai siram sebagai berikut Alamat 1000 H itu akan berisi 10000 Yaitu 80 Hexa Maka instruksi ini adalah HB Sedangkan di 100 1001 Hexa Datanya berisi 3E Yaitu 0011 1110 Kemudian di 1002 Itu berisi 18 Yaitu 0011 100 Yaitu 18 Hexa ini Jadi, MPI A itu adalah 3E 18 Hexanya di sini Kemudian, store 4861 STI-nya sendiri adalah 32 Kemudian, 4861 Itu disimpan di registernya Yang belakang lebih dahulu Yaitu 61 Kemudian 48 Karena dia manggilnya dari bawah ke atas Jadi, 4861 Hexa Nah, itu contoh kalau kita ketemukan di dalam Pengkodean di instruksinya Nah, instruksi SAP itu banyak Ada HB itu Ofcode-nya 80 HC, ofcode-nya 81 DCRA 3D Dan seterusnya Ini kode-kode untuk Ofcode dan instruksinya Misalnya, contohnya SubB itu Ofcode-nya 90 SubC 91 Dan seterusnya Jadi, dari tabel ini bisa dilihat Nanti, ofcode untuk masing-masing Instruksi pada SAP 2 Ini banyak Sampai 43 Instruksi Jadi, sudah ada Ofcode masing-masing Di sini Nah, kemudian Loot LDA Loot akumulator Itu mengambil data dari memori Dan dipindahkan ke akumulator Jadi, dia akan menggunakan format LDA alamat Jadi, yang kita tulis di sini adalah Alamatnya Misalnya LDA 1500 Maka, dia akan mengambil Apa namanya Data Yang ada Di dalam Alamat 1500 Jadi, isi Register akumulator Itu dengan nilai Yang ada pada 1500 Jadi, pada alamat 1500 Itu nilainya Akan diisikan ke Akumulator Kemudian Store the akumulator STA Ini mengambil data Dari akumulator Dan dipindahkan ke Memory Jadi, STA Alamat Untuk formatnya Contoh STA 1501 Hexa Maka, di sini Dia akan isi RAM Pada alamat 1501 Dengan nilai Yang ada pada Akumulator Jadi, data yang di akumulator Itu akan diisi Ke alamat Ini Jadi, alamat ini Akan berisi data Dari akumulator Kemudian Move Immediate MPI Ini mengisi Register akumulator ABC Dengan nilai tertentu Ya Perintahnya adalah MPI Register nilai Ya MPI BC4 Misalnya Maka, ini artinya apa? Kita isi register B Dengan nilai C4 Hexa Jadi, nilai C4 Hexa Kita isikan ke Register B Secara langsung Karena Move Immediate Sedangkan Move sendiri Itu mencari Data dari Satu register Arimatika Ke register Alamat Arimatika Yang Lain Jadi, kalau tadi MPI Register nilai Kalau ini register Register Misalnya Move B C Artinya apa? Kita isikan Register B Dengan Isi daripada Register C Jadi, data yang ada Pada register C Akan diisikan Ke register B Nah, data yang di C Bagaimana? Data yang di C Tetap Tetap ada Jadi, dia hanya Mengisi data yang ada Di C Ke B Bukan memindahkan Walaupun artinya Move Tapi, dia tidak Memindahkan Tapi, dia hanya Mekopi Jadi, istilah Move nya Tidak sama dengan Translate nya Yaitu Pindah Tapi, transit nya Tetap Menjadikan Kopi Jadi, mengkopi Data di C Ke B Kemudian Add dan Substrates Itu menambah Atau mengurangi Isi Reks A Dengan nilai Regis Akumulator Dengan nilai Register Arimatika Lain Dan hasil Disimpan pada Akumulator Formatnya Add register Atau Sub register Contoh HB Artinya A sama dengan A ditambah B Jadi, nilai Akumulator Sama dengan Nilai akumulator Itu sendiri Ditambah dengan Nilai di register B Kemudian Sub C Artinya Nilai akumulator Sama dengan Nilai akumulator Dikulangi dengan Nilai register C Kemudian INR Inscrement Dan DCR Itu adalah Descrement Menambahkan Atau mengurangi Isi sebuah Register Arimatika Dengan 1 INR register Atau DCR Register Misalnya INR B Artinya Kita kurangkan Nilai B Kita tambahkan Nilai B Dengan 1 Descrement C Kita kurangkan C Dengan 1 Jadi, dikurangi 1 nilai Dari masing-masing Register Tersebut Kemudian Jam Instruksi jam Itu tidak Bersarat Prosesor langsung Mengalirkan Instruksi Ke program Yang sesuai Dengan alamat Lompatannya Misalnya Jam Alamat Jadi, alamatnya Misalnya 2500 Maka, dia akan Loncat ke Alamat 2500 Maka, program Counternya Akan diisi Dengan 2500 Nah, instruksi Ini memberitahu Prosesor Untuk menjalankan Instruksi pada Alamat 2500 Hexa Nah, proses ini Akan mengubah Nilai program Counter Menjadi alamat 2500 Oke, kemudian CM Jam Ip Ip Minus Instruksi Lompatan Bersarat Prosesor akan Memeriksa Fake sign Keluaran Dari alu Pada operasi Sebelumnya Jika Sign flag Bernilai 1 Artinya Hasilnya Negatif Maka Lompatan Dilakukan Karena Ip Minus Jika Sebaliknya Kalau hasilnya Adalah Positif Maka Dia tidak Lakukan Lompatan Jadi Dia akan Lompat Jika Nilainya Adalah Negatif Contoh Misalnya Jika nilai Register A Sama Dengan 45 Hexa Dan B Sama Dengan 10 Hexa Dan C Sama Dengan 60 Hexa Misalnya Ada Perintah Sub B Maka Artinya Apa Artinya A Sama Dengan A Dikurangi B Jadi Akumulator Itu Sama Dengan Akumulator Dikurangi B Nah Nilai A Itu Sendiri Adalah 45 45 Dikurangi Nilai B Yaitu 10 Hexa Sehingga 45 Hexa Dikurangi 10 Hexa Itu Dapatnya 35 Hexa Maka Nilai Akumulator Akan Berisi 35 Kemudian Ada Perintah Jam 1000 Jam Minus Kita Lihat Hasilnya Adalah Positif Bukan Minus Maka Dia Tidak Akan Lakukan Jam Maka Dia Akan Lanjut Ke Operasi Selanjutnya Sub C Yaitu Akumulator Sama Dengan Akumulator Dikurangi Dengan C Maka Nilai A Yang Terbaru Adalah 35 Bukan 45 Karena Disini Sudah Ada Proses Sebelumnya Maka Nilai Akumulator Terbaru Adalah 35 Maka 35 Hexa Dikurangi C Sendiri Adalah 60 Hexa Nah Ini Kalau Kita Kurangkan Hasilnya Adalah Minus Dia Kecil Dari 0 Maka Ketika Ada Perintah C Minus 2600 Maka Program Ini Akan Loncat Ke Alamat 2600 Hexa Oke Itu Kira-kira Penjelasan Dari Program Tadi Nah Jam Ipsilu GZ Ini Instruksi Lompatan Bersarat Itu Procesor Akan Meriksa Flex Zero Keluaran Dari Alus Sebelumnya Jika Flex Zero Benilai 1 Artinya Hasilnya 0 Maka Lompat Akan Dilakukan Jika Sebaliknya Maka Lompatan Tidak Dilakukan Jadi JZ Alamat Kemana Jadi Dia Lompat Ke Alamat Yang Di 7 Jadi JZ 2500 Maka Kalau Nilainya Atau Flex Zero Sama Dengan 1 Artinya Dia Hasilnya 0 Maka Dia Akan Ke 2500 Alamat Kemudian Jam Ipno Zero Kebalikannya Instruksi Lompatan Bersarat Prosesor Akan Meriksa Flex Zero Keluaran Dari Alu Jika Flex Zero Bernilai 0 Artinya Hasilnya Bukan 0 Maka Lompatan Akan Dilakukan Jika Sebaliknya Maka Lompatan Tidak Dilakukan Jadi Jam Not Zero Jadi Kalau Dia Tidak Bernilai 0 Jika Flex Zero Benilai 0 Maka Artinya Bukan 0 Kalau Dia Bukan 0 Maka Dia Tidak Akan Loncat Kalau Dia Tidak 0 Maka Baru Dia Lakukan Lompatan Tapi Kalau Dia 0 Maka Dia Tidak Lakukan Lompatan Oke Kemudian Ada Call And Return Konsep Prosedur Dan Rutin Dikenalkan Pada SAP 2 Konsep Subroutine Kemudian Memindahkan Pembagian Tugas Utamanya Ke Subroutine Nah Bagian Program Yang Sering Kita Eksekusi Tidak Harus Terus Menerus Ditulis Pada Program Utama Maka Kita Perlu Nanti Buat Subroutine Atau Prosedur Maka Untuk Memanggil Subroutine Kita Gunakan Perintah Call Sedangkan Return Sendiri Digunakan Kalau Dia Selesai Mengeksekusi Subroutine Oke Kita Sekarang Lihat Contoh Berikut Adalah Potongan Sebuah Program Pada SAP 2 Tentukan Nilai Akhir Pada Register Akumulator Dari Perintah Berikut MPI A 6A Hexa 6 PI B 2 Hexa MPI C 89 Hexa Sub B Discrimen A H C Out Dan Halt Kita Lihat Yang Pertama Perintah Mop Immediate A 6A Artinya Kita Isi Akumulator Dengan Nilai 6A Hexa Kemudian Mob Immediate B 2E Artinya 2E Kita Isikan Ke Register B Kemudian MVI C 89 89 Kita Masukkan Ke Register C Terus Ada Perintah Sub B Berarti Disini Artinya Apa Bahwa Nilai Akumulator Sama Dengan Nilai Akumulator Dikurangi Register B Maka Nilai Akumulator Adalah 6A Dikurangi Nilai B Itu Adalah 2I Hexa Ini Bisa Kita Lakukan Pengurangan Pakai Bilangan Hexa Atau Bisa Kita Gunakan Pakai Biner Kalau Kita Pakai Biner Misalnya Seperti Ini 6A Berarti Ini Kalau Biner 0 1 1 0 Ini Adalah 6 1 0 1 0 Adalah A Kemudian Dikurangi Dengan 2 0 0 1 0 E 1 1 1 0 Kemudian Kita Lakukan Operasi Pengurangan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 Nggak Cukup Kita Pinjam Sebelahnya 1 0 Dikurangi 1 Hasilnya 1 Maka Ini Jadi 0 0 Dikurangi 1 Nggak Bisa Maka Kita Pinjam 1 Maka Ini Jadi 1 0 Dikurangi 1 Hasilnya 1 Ini Tadi 1 0 Dipinjam Kesebelahnya Maka Ini Tinggal 1 1 Dikurangi 0 1 1 Ini Tadi Sudah Dipinjam Di Sebelahnya Maka Ini Tinggal 0 Maka Dia 1 Ini Jadi 0 0 Kurang 0 0 0 Kurang 0 0 Maka Akumulator Itu Akan Berisi 0 0 1 1 1 1 0 0 Sama Dengan 3C Hexa Nah Selanjutnya Perintah Decrimen A Artinya Apa Akumulator Dikurangi 1 Nilai Akumulator Tadi Berapa 3C Bukan 6A Karena Nilainya Sudah Berubah Maka Nilai Terakhir Adalah 3C Nah 3C Hexa Dikurangi 1 Maka Sama Dengan 3B Hexa Selanjutnya Ada Perintah E C Artinya Apa Artinya Akumulator Ditambah Dengan C Nah Nilai Akumulator Terakhir Adalah 3B Hexa Nilai C Adalah 8 9 Ini Kita Jumlahkan B Ditambah 9 Hexa Itu Hasilnya Adalah 4 Ya Pindah 1 Ada 1 1 Tambah 3 4 4 Tambah 8 Itu 12 12 Sama Dengan C Maka Ini Adalah C 4 Hexa Kemudian Perintah Alt Dan Halt Maka Kalau Begitu Nilai Akumulator Setelah Instruksi Ini Dilaksanakan Adalah C 4 Hexa Oke Demikianlah Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Untuk Perintah Instruksi Pada Prosesor SAP 2 Terima Kasih